Sudara pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan memulangkan jemaah umroh yang masih ada di negara tersebut. Untuk itu pemerintah Arab Saudi meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama untuk menyiapkan koordinasi pemulangan jemaah. Keputusan pemerintah Arab Saudi soal pemulangan jemaah umroh dinyatakan lewat surat Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia kepada pemerintah. Saat ini menurut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, pihaknya masih mendata banyaknya jemaah atau orang Indonesia yang masih berada di Arab Saudi untuk dipulangkan. Halo bagaimana nantinya pemulangan jemaah umroh dan juga berapa banyak yang akan dipulangkan? Kami sudah terhubung dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Tegu Faizah Shah melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Faizah Shah. Selamat siang Pak Maidop. Dengan Maidop di sini Pak, jadi berapa jumlah warga negara Indonesia yang saat ini statusnya sebagai jemaah umroh dan apakah mereka termasuk juga orang yang overstay atau orang yang tinggal melebihi waktu yang sudah ditetapkan Pak? Pertama yang ingin dibawahi bahwa kebijakan pemerintah Saudi ini diberlakukan dengan start of date-nya September 2019. Jadi mereka yang terhubung dari tahun 2019 sampai sekarang yang masih belum bisa kembali karena satu dan lain hal. Tapi sekarang ada pembatasan kekembangan, mereka diberikan kemudahan pemerintah Saudi. Memang sebelumnya ada kasus-kasus mereka yang tertahan karena penghentian fasilitasi umroh oleh tiap Saudi dan mereka memang sebuah besar sudah bisa kembali ke tanah air. Namun ternyata masih ada beberapa yang dari catatan pihak Saudi masih berdiam di wilayah Mekah dan sekitarnya. Oke, jadi jumlahnya berapa Pak? Kalau yang untuk statusnya sebagai jemaah umroh sendiri ada berapa Pak? Mereka disarankan dalam pendaftaran secara online dan dari informasi sekarang kita dapatkan dari pihak Saudi ada 42 orang yang telah mendaftarkan. 42 orang jadi warga negara Indonesia yang jemaah umroh masih ada di Arab Saudi begitu? Merujuk pada Amerika yang secara online mendaftarkan ke pihak Saudi. Mekanismenya sudah dibahas, pengaturan pendaftarannya dilakukan oleh pihak Saudi melalui registrasi online di sana. Nah itu untuk yang jemaah umroh statusnya, kalau yang untuk overstay ada berapa Pak orang Indonesia yang masih ada di Arab Saudi? Of course, kita tidak ada datanya ya. Jadi yang memang diberikan kemudahan atau keluasaan adalah mereka yang tidak bisa pulang dalam konteks mereka melakukan ibadah umroh. Jadi datanya memang ada di pihak Saudi, dari aplikasi tisa dan lain-lain. Mereka yang mungkin lebih tahu persisnya berapa dan dalam konteks itu diberi secara voluntary atau secara bebas mendaftarkan diri. Mekanisme pemulangannya memang sedang dibicarakan antara Kemlu, Kedutan Besar Kepi, dan Pemerintah Arab Saudi sendiri. Oke, nah nanti pemulangannya akan kita jemput atau nanti akan dibawa dengan maskapai dari Arab Saudi, Pak Faizia? Ini yang sedang kita bahas ya. Kalau kita berbicara mengenai jemaah umroh, dari akal sehat, mereka sendiri sudah memiliki tiket untuk kembali ke tanah air. namun di sisi keterbatasan perkembangan saat sekarang memerlukan pengaturan yang berbeda di sisi lain kita juga mencatat ada juga warga negara Saudi yang terdampak tidak bisa kembali ke Saudi saat sekarang di tanah hadir, jadi ada mekanisme yang sudah kita bicarakan bagaimana bisa menyelesaikan dua masalah ini secara bersama-sama jadi belum ada keputusan final Pak, apakah nanti akan kita jemput ke Arab Saudi atau diantar dengan menggunakan maskapai Arab Saudi, belum ada keputusan finalnya ya Pak? masih dibicarakan mana yang lebih efektif karena tadi saya sampaikan ada juga warga negara Saudi yang belum bisa kembali ke Saudi karena terputus di jalur penerbangan dan di sisi lain ada juga warga negara kita yang belum bisa pulang karena terputus di jalur penerbangan jadi ada semacam mekanisme yang mungkin bisa kita lakukan bergantung apakah dari Saudi diterbangkan ke Indonesia dan kalian kembali ke sana membawa warga Saudi artinya masih ada beberapa kemungkinan masih digodok karena ada juga warga Arab Saudi yang ada di Indonesia mau kembali ke sana begitu ya Pak? nah untuk pemeriksaan kesehatan warga negara Indonesia yang akan pulang dari Arab Saudi sudah dilakukan di sana dan kemudian apakah nanti ketika tiba di tanah air akan diobservasi atau bagaimana? Pak Faizah memang ada satu proses yang juga diselesaikan di sana ya pemeriksaan kesehatan sama halnya bagi mereka yang akan kembali ke Saudi dari sini juga akan ada mekanisme pemeriksaan kesehatan seperti yang sudah berlaku saat sekarang bagi mereka yang kembali tentunya ketibaan di tanah air dan di proses Kementerian Kesehatan nanti masih akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan terima kasih sudah bergabung bersama kami Jurubicara Kementerian Luar Negeri Bapak Teguh Faizah Shah bergabung di Kompas siang hari ini